Penjelasan Singkat Tritunggal dan Inkarnasi Yesus Kristus Sebelum memberikan penjelasan singkat tentang Tritunggal, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Alkitab 1 Menit berfokus pada pribadi Yesus Kristus dan Alkitab. Semua orang boleh membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab. Kami tidak mewakili denominasi tertentu. Kata Allah dalam Alkitab adalah sebutan umum untuk sang pencipta, bukan nama diri. Dalam Alkitab, nama diri sang pencipta dialihbahasakan menggunakan kata Tuhan, semuanya huruf besar. Kita tidak dapat memahami segalanya tentang Allah yang maha besar karena keterbatasan manusia. Bila sesuai kehendak Allah, kami berencana membuat playlist khusus tentang Tritunggal. Jelas bahwa kitab-kitab Taurat, Nabi-Nabi, Masmur, Injil sampai Wahyu menyatakan bahwa Tuhan Allah kita itu Esa. Injil Markus 12 ayat 29 Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam video singkat ini, kita akan melihat tiga bagian dari ayat-ayat yang paling jelas menyatakan keberadaan Allah yang Esa dalam tiga pribadi. Bagian pertama, Injil Matius 3 ayat 16-17 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dalam peristiwa baptisan Yesus, jelas tertulis ada tiga pribadi secara berurutan. Yesus sebagai anak yang dikasihi Allah Bapak, roh Allah, yaitu roh kudus, dan suara dari sorga, dari Allah Bapak. Bagian kedua, Injil Matius 28 ayat 18-20 Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam pesan terakhir kepada murid-muridnya, sangat jelas bahwa Yesus menyebutkan nama Bapak dan anak dan roh kudus. Bagian ketiga, Injil Yohanes 1 ayat 1, ayat 14, ayat 32 Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dalam pasal pertama pembuka Injil Yohanes ada tertulis secara berurutan. Firman Allah yang kemudian menjadi manusia. Allah, yaitu Bapak. Dan roh turun dari langit seperti merpati, yaitu roh kudus atau roh Allah. Kesimpulan dari keseluruhan pengajaran Alkitab menunjukkan keberadaan Allah yang Esa dalam tiga pribadi. Bapak, firman, yaitu anak, dan roh. Kata tritunggal Trinitas Triados merupakan istilah teologis yang dipakai mewakili pemahaman keberadaan Allah dalam Alkitab yang menyatakan diri sebagai Bapak, firman, yaitu anak, dan roh tersebut. Trinitas merupakan gabungan dari kata tri dan unitas, yaitu tiga dalam kesatuan. Menyadari keberadaan Allah Tritunggal Maha Kudus, kami yang terbatas ini menghormati keberadaannya dengan menggunakan istilah homo usios, memiliki hakikat yang sama, beresensi yang sama, satu substansi, namun berbeda dalam hipostasis, persona atau pribadinya berbeda. Bapak, firman, dan roh adalah Allah yang Esa dalam tiga pribadi berbeda, namun bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang Esa. Bapak, firman, dan roh adalah pribadi ilahi yang setara dan kekal, dapat dibedakan, namun tidak terpisahkan, bukan sekedar manifestasi berbeda dari satu pribadi. Keberadaan Allah yang Esa dalam tiga pribadi ilahi ini memiliki elemen misteri yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia ciptaannya. Tidak ada satupun ilustrasi yang dapat secara sempurna menjelaskan tentang keberadaan Allah yang tritunggal, namun, bila kita berusaha menggambarkannya, penggambaran berikut ini termasuk yang paling mendekati kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Seperti manusia memiliki roh dan suara dalam dirinya yang satu, demikianlah Tuhan Allah, yaitu Bapak, memiliki roh dan firman dalam dirinya yang Esa. Misalnya Budi memiliki roh dan suara dalam dirinya. Diri Budi adalah Budi. Roh Budi adalah Budi. Suara Budi adalah Budi. Apakah berarti ada tiga Budi? Tidak, hanya ada satu Budi. Nah, disclaimer. Perbandingan ini dapat membantu memahami konsep tritunggal tetapi tidak boleh dipahami secara harfiah. Mengapa? Karena Allah bukanlah manusia seperti Budi. Roh dan firmanya tidak sama dengan roh dan suara manusia. Kita lanjutkan. Suara Budi dapat direkam, masuk ke dalam bentuk audio CD atau compact disc. Audio CD yang berisi rekaman suara Budi dapat dirusak dan dihancurkan. Namun, Budi tidak kehilangan suaranya bukan? Karena suara Budi tetap ada dalam diri Budi. Demikian pula firman Allah yang kekal mengenakan natur manusia. Berinkarnasi menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Dikenal dengan gelar ilahi anak manusia, anak Allah, Mesias dalam nama Yesus Kristus. Tubuh manusiawi Yesus Kristus dapat disiksa, disalibkan, bahkan mati. Namun firman Allah yang kekal tetap ada dalam diri Allah Bapak. Bahkan kemudian, tubuh Yesus Kristus yang mati dibangkitkan kembali. Memberi kepastian kepada kita setiap orang yang percaya kepada Yesus dapat mengalami kebangkitan yang sama. Memiliki hidup yang kekal bersamanya. Sekali lagi, disclaimer, perbandingan ini tidak boleh dipahami secara harfiah. Karena suara Budi adalah gelombang suara yang dihasilkan oleh pita suara. Sedangkan firman Allah adalah pribadi ilahi yang kekal. Bapak adalah Allah, roh Allah adalah Allah, yaitu roh kudus. Firman Allah adalah Allah, dalam nama Yesus Kristus. Walaupun tidak sempurna, ilustrasi sederhana ini telah membantu kami memahami keberadaan Allah yang Esa dalam tiga pribadi kekal, serta inkarnasi Yesus Kristus. Bagaimana menurut pendapatmu? Semoga bermanfaat ya. Kalau video penjelasan singkat seperti ini menolongmu untuk semakin cinta Tuhan dan firmannya, dukung kami dengan cara apapun yang kamu bisa, supaya Alkitab Satu Menit dapat membuat video-video pembelajaran Alkitab lainnya. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!